maluk hidup semuanya kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon one patchman yang murah aman cepat dan terpercaya toko Wendy GG jawabannya pilihan kuponnya banyak metode pembayarannya lengkap bank transfer e-wallet sampai minimarket juga ada tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak gue saranin langsung aja kontak admin lewat whatsapp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi jadi tunggu apa lagi top up di toko Wendy GG kemalung makhluk hidup sebuah dan lu balik lagi di channel happy gaming yang hari ini udah tanggal 25 abis syahur langsung kita bahas karena ini udah jadwalnya free all karakter untuk VPP real time tentunya di game one patch teman-teman semua lu bisa lihat tuh tuh udah ada kan bener kan kata gue partinyi ini apakah bom to the bone itu dikasih gratis cuy itu pertanyaannya ini trial karakternya si Genos ya besok deh kalau video ini gak ada bomnya video ini gue gak cah Genos ya oke ini apa yang dihadapin ya gak 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 ada itemnya co ini juga gue ada 500 enjir gue ada 500 cena agak bisa buat buat apa ya gak ada lagi sih gak ada udah lah ini gue claim dulu aja banyak betul kok ini gue ada oh karena udah punya Genosnya kali ya tapi bisa dapet frame kan kalau B5 kita bisa dapet bisa dapet frame nya Genos kalau gak salah gue belum punya deh coba ya frame nya Genos tuh bagus cuy mana ya tuh kan gue belum punya kan Genos SSR ini Genos apa oh bukan ini Genos Kitchen mana ya Genos SSR bagus wah ini nih ini kan Genos yang Sultan ini Genos yang biasanya bagus kok bagus temen-temen jadi nanti gue akan coba untuk dapetin itunya aja kayaknya sih harus B5 sih tapi semoga aja besok ya kalau hari ini gak ada Genos next video aja gue gaca Genosnya semoga aja kita cek album dulu apakah ada bom gue gak tau oke bomnya gak bisa berarti gue gak tau sih cuy gue belum ngecek juga guys kagak ada bomnya tapi gak tau tapi udah free all karakter cuy udah udah free all karakter kayak gak dapet tuh cuy karena ini belum mulai VPP real time mungkin akan sedikit aja bahas tentang review gameplay atau animasinya nanti ya di video kali ini tapi nanti gue akan coba di VPP real time nyobain bener-bener nyobain si bom nanti temen-temen tapi di video kali ini tumben biasanya bahas skill itu kan dari album sekarang kita bahas skill bisa di VPP real time lebih dulu temen-temen bom ini gue bilang juga apa guys emang itu kayaknya udah udah skemanya deh kayaknya tuh setiap bulan kita tuh akan dikasih kayak nyobain gitu loh cuman bedanya kayak bulan ini mungkin lagi eh jangan-jangan ini spesial ramadhan guys free nyobain karakter ur bomb apakah finger pun spesial ramadhan gift tapi disitu lo bisa lihat lokasinya additional internal injury dan juga action healing temen-temen ya untuk basic attack basic attack ada buffnya loh ada 100% kemungkinan untuk membuat target terkena serangan internal injury temen-temen oke internal injury berarti sama kayak si Suryu ya Suryu juga internal injury kan mirip berarti ya tulang patah kuning temen-temen ya tulang patah kuning tapi persentasinya aja beda dia itu cuman 100% attacknya si bomb atau si bengpu temen-temen kalau disini namanya siapa sih nama tuh yang mana sih kalau disini nama nama tuh mana sih oh itu bomb namanya bomb bukan bengpu ya tapi intinya dia cuman 100% kalau Suryu itu sakit banget kenapa lu bisa lihat cuy 750% emang gila sih Suryu itu brokennya di tulang patahnya emang broken banget temen-temen oke untuk ultinya dia pake energi ya dia pake energi menyerang dengan 6 pukulan ke setiap musuh di barisan berarti sebaris aja damage sih lumayan oke 510 attack cuy dan ada 100% kemungkinan untuk membuat target inget target dia nyerang 3 orang nih sebaris nih baris begini nih ya baris ya dia nyerang cuman yang tengah nih eh yang tengah nih yang tengah nih ya dia cuman yang tengah yang tengah berarti yang 100% kemungkinan targetnya yang tengah bener apa enggak cuy setau gue sih gitu target tuh cuman 1 cuy saat diserang menambah 500% attack bengpu sebagai damage internal injury efek menghilang setelah dipicu wah gila ini lebih sakit bro lu liat basic attacknya cuman 100% dari attacknya tulang patahnya ultinya 500% 11-12 nih sama si Soryo nih apakah betul ini DPS guys ini DPS apa support sih kalau bom ini gue gak ngerti deh pasifnya itu saat pertemuan akan mendapatkan 60% 200G damage intan hanya membenyebabkan oh cuman buat dianya doang ya berlangsung selama 5 ronde setelah beraksi apapun serta karakter apapun beraksi mau musuh atau tim kita itu menyerap 40% damage internal injury yang diterima musuh dan memberikan specialized extra damage ke semua musuh jadi setiap ada internal injury pecah nih atau dipukul lah bahasanya pecah lah pecah ter itu bisa dapet extra damage lagi bayangin suryu kombinasi sama bom itu real damage gila karena suryu selalu ngasih internal injury atau tulang patah kuning kan setiap digebuk ngepecah kan dia bayangin suryu bisa 4 kali setiap pecah ada extra damage internal injury temen-temen dan dia sistemnya specialized extra damage mirip kayak punya metal bed mana dah mana oh tuh 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 specialized extra damage mirip banget cuy wah apakah ini DPS cuy bisa memberikan damage critical tambahan bisa critical lagi tidak terpengaruh oleh specialized control eh counter specialized counter tuh siapa cuy specialized counter efeknya siapa tuh specialized counter di 3 ronde pertama itu sebelum karakter apapun bergerak akan menyembuhkan oh ini auto healingnya sebesar 1200% dari attacknya setiap ronde 2 kali wah gila cuy tapi hanya di 3 ronde pertama tapi gue gak tau kalau nanti B5 atau purple 5 mungkin jadi bisa 5 atau bisa selamanya temen-temen tapi dia ngehealing sebesar 1200% dari attacknya jadi dikini kayaknya di buildnya build attack cuy ini support ini support cuman ngambil support itu lebih banyak dari attack jadi kalau lo build darah kayaknya healingnya kurang damagenya juga nanti kurang temen-temen ini kayaknya emang bagusnya di build attack cuman gue gak tau nanti cat tipis apa nih darahnya si bom ini cuy agak agak bingung sih ini agak riskan sih guys gak tau deh ini tipenya support tapi lo harus build attack buat supportnya supportnya lebih maksimal harus di build attack intinya begitu lah kurang lebih untuk pasifnya skill awakeningnya setelah bengpu beraksi silver feng akan menggunakan tipe skill yang sama oke ini mirip kayak tatsu lah tatsu basic fubuki basic tatsu ulti fubuki ulti dan melakukan serangan gabungan ke semua musuh secara acak attack biasa itu memberikan 100% attacknya bengpu ke target tunggal secara acak skill ultimate itu menyerang dengan 5 pukulan ke semua target jadi AOE teman-teman sebesar 150% attacknya bengpu dan ada 75% kemungkinan itu targetnya menerima internal injury yang dimana internal injurinya disini 450% dari attacknya bengpu jadi di bawahnya ultimate karena ultimate 500 tapi di atasnya basic attack karena basic attacknya cuma 100 jadi ini kayak tengah-tengah cuma hampir nyenggol ultinya lah wah ini bagus cuy percaya sama gue ya ini di kombo ini ini pasti kombonya sama si sama si Suryu cuy coba testing nih ini gue gak tau sih ada bungkus apa enggak ya pagi-pagi gini ya gak tau udah kayaknya bot kali ya feeling gue bot gue pengen nyobain extra damage-nya nih setiap ada luka dalam pecah itu ada extra damage cuy makanya gue penasaran nih gue cuman ini kan testing ya nanti mungkin gue akan testing beneran mekanik apa segala mekanik nanti gue akan coba testing beneran itu nanti pas udah pas jamnya PPP Real Time mungkin besok lah mungkin besok gue akan cobain temen-temen ini gak ada musuh guys ini pagi-pagi gini mana ada orang nyobain ini kayaknya juga orang-orang juga kagak ngeh ini ada bom nih kayaknya ya mungkin nanti siang nih pas orang-orang pas PPP Real Time ada bom kayaknya sih gila udah 40 detik co gak dapet guys gak dapet susah cuy pagi-pagi gini gak ada orang co apa gamenya udah dead game ya oh ada ada wah tapi servernya jadul banget 573 oke lah bawa core boleh deh sisanya mah asal aja guys oke dia juga dia juga nyobain lagi kampret gak gak gue gak bawa metal terdekat gue yang mana ya aloi deh aduh salah kan aduh harus bawa 2 esper udah malah jadi beneran gue alah dia ada paling bener lagi mana bomnya goblok goblok astagfirullah yaudah kita reviewnya yang punya musuh aja guys ya lihat-lihat yang punya musuh aja deh astagfirullah orang pengen review lah malah jadi menang speed gue pengen review bom ya ini gak masuk ini aduh anjid gue mau liat itunya dia bomnya co pokoknya kalau ada extra damage dia meledak lah intinya gitu lah gue penasaran disitunya tuh di poin itu bener gak tuh ada extra damage yang meledak tuh itu poin pentingnya kalau emang beneran meledak digabung Suryu itu ngeri banget sih kampret co salah kocak-kocak dongok bet ya dongok orang pengen review bom astagfirullah aladim dongok banget co aduh mana nyari lawannya susah guys aduh ya Allah pintar pintar oke dapet oke review review bom dulu bom kenapa itu kenalkah oke buang siapa nih ayo bang cepet bang bang divi iya bang gue juga tau kocak kita bawain aja deh satunya lagi tuh siapa sih aloi masuk kan dua esper oke masuk oke dia bawanya tatsu temen-temen oke bom tuker deh coba gue mulai sekalanya ghost bomnya aja wih dia full ul itunya line upnya gokil boleh gue menang speed kan gue tim merah kan oh cakep nice gue mulai suryu gue cuma mulai suryunya doang sih suryunya lompat tuh kan ada extra damage bener extra damage yang hasilkan extra damage ini internal injuri nih ini gak ada itu belum masuk nah ini ada internal pecah itu itu kan guys lihat gak ini bomnya ini bomnya tuh kan liatnya cuman sebaris cuy jadi kalo tinggal solo target itu agak kurang sih tapi ininya AOE sih ada luka dalamnya liat gak abis action itu ada extra cek feeling gue itu sih extra damage ketik di kolom komentar gue mau cabut bye bye kombo suryubom the next meta temen temen selamat menikmati